Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pembandangan pemerintah Provinsi Jambi terhadap 4 ranperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD setempat Rapat paripurna ini gelar di gedung DPRD Provinsi Jambi dan di pipi langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston beserta wakil dan anggota yang turut dihadiri Gubernur Jambi Zubizola 4 ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi yaitu ranperda tentang pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbakan dan batas kawasan kebisingan bandar udara dari usulan komisi 1 dan ranperda tentang pemberdayaan dan pengembangan kooperasi usaha mikro, kecil dan berga dari usulan komisi 2 kemudian ranperda tentang tata kelola pemanfaatan air tanah dari usulan komisi 3 dan ranperda inisiatif tentang pengembangan penanggulangan bencana dari usulan komisi 4 menangkapi 4 ranperda inisiatif DPRD tersebut Gubernur Jambi Zubizola berkatakan ranperda pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbakan dan kawasan kebisingan bandar udara Sultan Taha Jambi merupakan bagian dari keamanan dan penerbakan yang memiliki peranan penting dan strategis serta menyangkut keselamatan jiwa barusia pekerjaan ranperda pemberdayaan dan pengembangan kooperasi usaha mikro, kecil dan berga Zola berharap setiap kooperasi dapat lebih aktif dari sebelumnya dan ada reward untuk kooperasi-kooperasi yang berprestasi pemberian reward tersebut Zola berkatakan bertujuan untuk memotivasi kooperasi agar berlomba-lomba lebih aktif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas menyingkapi ranperda inisiatif DPRD usulan komisi 3 tentang tata kelola pemanfaatan air tada Zola berkatakan saat ini sungai yang ada di Jambi memang sudah tercemar air sementara ranperda tentang penyegaraan penanggulangan bencana pemerintah provinsi menyambut baik usulan tersebut namun Zola berharap agar sistematika penulisan hukum darinan perda ini hendaknya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undakan Zola juga berharap semua ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tersebut dapat menjadikan pembangunan Jambi ke depan lebih baik untuk menuju Jambi Tuntas 2021 Tim Liputan Jambi 28 TV mengabarkan